Memasuki kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya Kita cari tempat parkir dulu Alhamdulillah guys saya sudah sampai di parkiran makam Sunan Ampel, Surabaya Jadi saya tunjukkan dimana situasi dan kondisi makam Sunan Ampel, Surabaya Kita menuju makam Sunan Ampel, Surabaya Ini kita masih di tempat parkiran Sehingga ada beca, ada sepeda motor, ada mobil Ini banyak penziarah padahal ini siang hari guys Jadi kalau ke makam Sunan Ampel, Surabaya ini banyak beberapa pintu guys Kita melalui pintu Masjid Agung Dan makam Raden Rahmat Sunan Ampel, sebelah timur Banyak penziarah guys Jadi disini sebelum kita ke makam Kanan kiri banyak penjual aksesoris Baik itu baju, koko, kopya, sarung Jadi kalau ke makam Sunan Ampel, siapkan uang Untuk bisa beli oleh-oleh disini Meskipun ini siang hari guys Banyak pengunjung Banyak penziarah yang ke makam Sunan Ampel, Surabaya Kalau kita masuk ke makam Sunan Ampel, Surabaya Pasti kita melewati Melewati para pedagang Karena kanan kiri ini Banyak dijual Mulai sarung, koko, kopya, dan juga Sajada, surban, tasbeh, kurma, dan mainan anak-anak Jadi kalau kita ke makam Sunan Ampel Usahakan untuk membawa uang secukupnya Supaya bisa beli oleh-oleh Di depan itu sudah kelihatan masjidnya Jadi kita jalan ini Di depan itu sudah kelihatan Masjid Agung Sunan Ampel Sudah kelihatan dari sini guys Bersambung Sunan Ampel Masjid Agung Sunan Ampel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di depan itu sudah kelihatan Masjid Agung Senongampel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys kalau mau ngopi di depan itu ya nanti aja tapi kalau ngopi di depan sini pojok nah ini kita ini sempat sunan ampel sunan ampel lahir tahun 1401 di depan sebuah sebuah kerajaan islam yang sebuah kerajaan islam yang kerajaan islam sunan tengah dan selamat menikmati sunan ampel selamat menikmati selamat menikmati tapi sebelum menikmati tapi sebelum itu sunan ampel sempat menetap di depan dimana dimana karena menikmati karena karena gonjang ganjing politik di campah karena gonjang ganjing politik di campah sekitar abad 15 raden rahmat atau sunan ampel melakukan perjalanan ke daerah jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama islam dalam perjalanannya ke tanah jawa raden rahmat sempat singgah di palembang dan berhasil mengislamkan adipati palembang Aryo damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah ia juga singgah dituban dan bertabur di majapahit karena hubungan baiknya dengan raja majapahit di saat itu Prabu prawijaya raden rahmat diberi sepitang tanah di ampel denta disanalah basis pertama dakwara raden rahmat berdiri karena ia menyebarkan islam di kawasan ampel denta ia dikenal sebagai sunan ampel di kawasan surabaya itulah dakwah sunan ampel dimulai dengan mendirikan pesantren ampel denta ia mendidik kader-kader penyebar islam di antara murid-murid sunan ampel yang terkenal yaitu sunan giri raden patah raden kusen sunan bonang dan sunan derajat dakwah islam yang dilakukan sunan ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan majapahit kendati Prabu prawijaya menolak masuk islam namun ia menghormati posisi sunan ampel dan mengizinkan dakwahnya asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan sebelum membangun pesantren sunan ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari agar-agaran dan anyoman brutal bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarkan dengan uang melainkan dengan kalimat sahadat mengenai kondisi masyarakat di saat itu banyak dari mereka yang menganut animisme bersemedi judi sabung ayam minum minuman keras dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran islam karena itulah sunan ampel menekankan prinsip moh limoh jadi ajaran agama ajaran agama khususnya ajaran sunan ampel itu dikenal dengan ajaran moh limoh yang pertama moh main atau tidak berjudi yang kedua moh ngombe tidak mabuk yang ketiga moh maling tidak mencuri yang keempat moh madat tidak menghisap candu dan yang kelima moh maddon tidak berzina selain itu sunan ampel juga mendekatkan istilah islam dengan bahasa masyarakat setempat contoh kata sholat diganti dengan sembah yang asalnya sembah dan nyang tempat ibadah juga tidak dinamai musyola melainkan langgar mirip dengan kata sanggar kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri yang berasal dari sastri yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu yang dimana karena pada saat itu jawa beragama Hindu dakwah islam sunan ampel juga melalui jalur politik dimana sunan ampel atau hadden rahmat menjabat sebagai penguasa surabaya menggantikan penguasa sebelumnya Arya lembu suro yang meninggal pada saat itu sunan ampel juga menjalin jaringan dakwah dan keterabatan melalui perkawinan putra putri penyebar islam dengan penguasa majabahit sebagai misal retno ponjowati atau putri Arya lembu suro yang beragama islam menikah dengan prabu prawijaya mas murtosima putri sunan ampel dinikahkan dengan raden patah adipatin demak dan lain sebagainya di demak yang merupakan wilayah dakwah sunan ampel bersama dengan raden patah dan penguasa wilayah setempat ia menjerikan masjid agung demak nama sunan ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari empat tiang masjid tersebut dari sisi keluarganya sunan ampel memiliki dua istri yaitu nyai agung manila atau nigede manila putri tumenggung wilatika dan mas karima putri kiwi rosuryo dari dua istrinya itu sunan ampel memiliki tujuh anak termasuk maulana makdum ibrahim atau sunan bonang dan syarifuddin atau sunan drajat sunan ampel atau raden rahmat diperkirakan meninggal pada tahun 1481 din demak kemudian sunan ampel dimakamkan di sebelah barat masjid agung ampel surabaya itulah guys profil singkat sejarah singkat sunan ampel terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah like videonya semoga anda semua sehat walafiat rezekinya banyak barokah bisa berangkat haji mekah madina anaknya soleh dan soliha dan besok masuk surga jumpa lagi di lain kesempatan di perjalanan saya kita menuju makam para wali Allah semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala jumpa lagi di lain kesempatan wawahul mu'afiq ila akwami tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati